. Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, Andi Calo Kerang, menghadiri rapat sosialisasi pengawasan netralitas ASN yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang di Hotel MS Pinrang, Kamis, 1 Agustus 2024. Rapat sosialisasi ini dihadiri oleh puluhan perwakilan dari berbagai organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pinrang. Menurut Komisioner Bawaslu Pinrang, Aswar SPS IMIKOM, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aparatur sipil negara mematuhi prinsip netralitas dalam pelaksanaan tugas mereka, terutama menjelang pemilihan umum kepala daerah. Sementara itu dalam sambutannya, Sekda Andi Calo Kerang menggarisbawahi pentingnya netralitas ASN dalam menjaga kepercayaan publik dan integritas penyelenggaraan pemerintahan. Netralitas ASN lanjutnya adalah kunci untuk memastikan bahwa pelayanan publik tetap adil dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, olehnya itu dirinya berharap setiap ASN di Kabupaten Pinrang dapat mematuhi prinsip ini dengan sepenuh hati. Sekda Andi Calo Kerang juga menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu Pinrang, atas inisiatif penyelenggaraan kegiatan ini yang dianggap sebagai sebuah kegiatan yang sangat penting sebagai bagian untuk mensukseskan perhalatan pilkada November mendatang. Kegiatan ini menghadirkan arah sumber dari kalangan akademisi yang membahas berbagai aspek terkait pengawasan dan pelaksanaan netralitas ASN. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan semua ASN di Kabupaten Pinrang dapat lebih memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam menjaga netralitas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan objektif dalam menghadapi pilkada mendatang.